Dan sekarang gak mesti ketemu menggibah itu. Gak mesti ketemu. Whatsappan bisa bahkan bikin grup. Grupnya aja namanya grup gibah. Zaman sekarang mungkin lebih modern dalam bentuk podcast. Begitu banyak podcast isinya adalah Nama Wadudillah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siap, udah habis waktunya ya. Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudara. Entah itu berkaitan dengan kehormatan atau yang lainnya. Maka minta halalah darinya hari ini sekarang. Sebelum nanti datang hari, maksudnya kiamat, tidak ada lagi manfaat dinar dan diram. Tidak ada lagi manfaat rupiah. Nah ini faedah penting. Belum juga menukil dari perkataan Syarab Al-Fadid Siranda. Belum menukil perkataan Syarab Al-Fadid Siranda. Belum menukil perkataan Syarab Al-Fadid ini. Kayaknya ada di sini. Di Syarah Arba'in Nawawi ini dan saya tidak sayang. Bahwasannya karena Nabi Muhammad sebutkan sebelum datang hari tidak ada lagi manfaat rupiah, maka jamaah kalau anda punya salah ke orang dan anda akan mendapatkan kata maaf itu atau anda akan dimaafkan kalau anda bayar, maka bayarlah kata nabi. Bayar. Agar anda mendapatkan kata maaf. Karena uang itu bermanfaat sekarang di dunia. Hari kiamat dan tidak bermanfaat. Itu makna terbalik. Karena ia bermanfaat sekarang bahaya. Apa Nabi? Karena dulu pernah gibah hantum. Oh iya. Karena gibah hantum itu atau karena fitnah hantum itu ya hancurlah semuanya. Usaha anda hancur, keluarga anda hancur, semua hancur. Anda minta maaf. Boleh sih. tapi 5M. Oh, minta dia 5M. Kadah kau kurang kah? Nyawa anak dimakan kadah ya? Dianak kan dia. 5M. Cicil kalau lain. Eh kalau. 5 kali bayar. Subuh, keluar, atau maju isyak. Sehari tuntung 5M. Bayar. Kalau memang harus dengan bayarnya kata syurutemi makna terbalik bayar. Karena tidak di kiamat tidak bisa. Oke, kembali ke adat yang pertama. Kemudian diberikan kepada orang ini kebaikan orang yang menzalim. Diberikan kepada yang terzalim. Hatta fa'infaniyat hasanatut dan jika kebaikan orang yang berbaik zalim ini habis. Turihat min khotoyahum dilemparkan kepadanya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka. Turihat itu kalau bahasa banjir itu tawak. Padahal tadi lafaznya yang pertama. Adalah kata diberi. Diberikan kepada orang ini kebaikan orang yang zalim. Diberi. Tapi begitu keburukan lafaz Nabi Muhammad itu bukan diberi. Ditawak. Turihat. Ditawakkan. Nah, keburukan orang yang nyawa zalim kebaikan nyawa habis. Kumpulin. ini kalau satu orang. Dimana kalau kebaikan anda sudah habis untuk bayar begitu banyak orang. Tak tahunya gak cukup. Eh, keburukan semua orang itu akan ditimpakan ke anda. Ingat ya, perbedaan lafaz yang Nabi Muhammad gunakan itu betul-betul menunjukkan ya perbedaan lah. Kenapa Nabi Muhammad sebutkan di awal ini dengan diberikan kepadanya kebaikan orang ini tapi begitu kebaikannya habis dilemparkan. Torhah itu melempar. Makanya lu pakai bahasa banjar tawak. Dilemparkan kepadanya keburukan orang-orang ini. Kita gak tahu prosesnya. Ini semua perkara gaib. Tapi itulah transfer yang terjadi. Kemudian dia dilemparkan ke neraka Allah SWT. Kenapa kebaikannya habis?